Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada Jumpa kembali dengan channel saya channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan Baik Bapak Ibu disini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengubah file dalam bentuk mikrosobot menjadi powerpoint Bagaimana caranya ikuti langkah dan tutorialnya sebagai berikut Namun sebelumnya kita dengarkan intro yang satu ini Baik sobat youtuber dimanapun berada dan khususnya untuk Bapak Ibu Guru dimanapun berada disini saya akan membuat atau memberikan tutorial file dari microsoft word menjadi powerpoint sebelumnya disini saya buka untuk microsoft word nya disini saya memiliki file dari microsoft word yang dari microsoft word ini akan kita tata dan kita ubah menjadi powerpoint dan ini sudah ada konsep dari sebuah powerpoint yang sudah saya siapkan terlebih dahulu sebelumnya Kemudian dari microsoft word ini kita tata dulu untuk akan kita atur menjadi microsoft powerpoint Misalkan disini saya ambil judul disini saya percepat saya akan membuat file dari microsoft word yang sudah saya siapkan terlebih dahulu microsoft per point kita atur kembali jadi setiap point disini kita atur disini menjadi heading 1 kita klik heading 1 kemudian pendahuluan ini adalah slide yang kedua kita klik heading 1 dan untuk penjelasan kita klik heading 2 jadi seperti itu kemudian berikutnya kita klik heading 1 kemudian penjelasan kita klik heading 2 dan seterusnya nanti silahkan ya untuk judul pada point slide ini kita buat heading 1 kemudian untuk penjelasan ini kita buat heading 2 seperti ini ya kita lakukan sampai dengan selesai oke heading 1 kemudian heading 2 heading 1 heading 2 ini juga demikian heading 1 ini kita hapus dulu kemudian heading 2 oke sebelum saya lanjut tentunya buat yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya oke kita lanjutkan oke ya jadi setelah kita kondisikan seperti ini jadi untuk yang heading 1 itu adalah untuk pengaturan judul heading 2 ini adalah untuk penjelasan atau yang kita sebut dengan sub dari titelnya setelah ini kita tinggal klik saja disini ada send to microsoft powerpoint send to microsoft powerpoint atau bisa kita cari disini yaitu pada pilihan more command disini kita cari kemudian kita cari disini kita cari all command kemudian cari send kita send to oke kita cari S nah ini ya sobat kita cari send to microsoft powerpoint jadi kalau di komputer laptop sobat belum ada silahkan dipilih send to microsoft powerpoint kemudian di klik add nanti akan muncul di sebelah sini nah di sebelah sini setelah sudah masuk disini kita klik saja pada pilihan ini tadi kita klik nah kemudian kita tunggu nah selesai sobat ya jadi secara otomatis akan menjadi powerpoint nah dari sini kita tinggal mengatur saja tinggal melakukan editing ya editing sebatas keperluan ya sobat ya kemudian desainnya kita ubah juga ya bisa kita ubah dari sini oke nah seperti ini misalkan ya kita bisa klik disini pilihannya apply to all slides artinya untuk semua slides atau apply to selection slide ya artinya untuk slide-slide tertentu yang kita ubah ya kita pilih untuk yang apply to selection slide ya nah ini berarti ada perubahannya hanya ada di slide 1 slide 2 tidak ya kemudian di slide 2 kita bisa ubah lagi ya sesuai dengan yang kita inginkan misalkan ya seperti ini ya nah ini seperti ini untuk slide 2 ya kemudian slide berikutnya ya ini kita tadi kita klik all ya nah kalau misalkan kita mengendaki slide yang ketiga ini berubah lagi ya kita klik saja kanan ya kemudian kita klik apply selection ya nah seperti ini ya sobat ya oke jadi seperti ini sampai dengan terakhir nah oke ya jadi cukup singkat dan cukup mudah sekali kalau kita ingin menambah gambar ya kita tinggal menambah gambar aja ya kita mau model yang gambar bagaimana ya misalkan seperti ini kita klik insert kemudian picture ya kita cari ya kita cari gambar ya bebas ya silakan misalkan ini contoh aja sobat ya kita klik insert nah seperti ini sobat ya oke nah tentunya gambar ini harus disesuaikan dengan materi dan tema ya sobat ya tema tadi ini tadi hanya sebuah contoh saja sobat ya jadi silakan menampilkan atau membuat gambar menginset gambar sesuai dengan tema materi yang bapak ibu buat di dalam powerpointnya oke nanti berikutnya kemudian kita tinggal membuat animasi ya disini bisa kita klik animasinya seperti ini ya oke contoh hasil animasi kita klik disini oke nah seperti ini ya sobat ya nah seperti ini nanti untuk berikutnya silakan dibuat animasi sendiri kemudian setelah ini kita klik save ya kita simpan kita klik save kemudian kita simpan saja ya disini mau disimpan dimana ya misalkan kita simpan di dataku pentingnya buah tomat bagi kesehatan ini bisa dipilih tipenya ya pakai yang powerpoint 97 2003 ataukah powerpoint yang presentasi saja silakan disesuaikan saja sesuai kebutuhan kita klik save oke selesai ya jadi kita bisa tampilkan disini slide-nya seperti ini sobat ya nanti untuk animasi silakan dipenuhi dilengkapi sehingga menjadi powerpoint yang siap untuk bisa kita gunakan untuk presentasi baik terima kasih semoga bermanfaat sekali lagi buat yang baru saja bergabung dan materi dan tutorial ini sangat bermanfaat silakan dibagikan di share ke teman yang lain jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya oke terima kasih salam sehat salam bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati